selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi terkhusus masyarakat Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbu Pujang Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini hari Senin tanggal 5 Juni 2023 kembali saya memberikan informasi pengajian akbar bersama Kiai Haji Mahian Ahmad hari ini digelar di Pondok Pesantren Darul Ulung yang ada di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbu Pujang Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi hadir dalam kesempatan ini yakni PJ Bupati Tebu yang diwakili oleh asisten 2 lalu beberapa pimpinan Pondok Pesantren yang ada di Kecamatan Rimbu Pujang Ribu Ulu dan Ribu Hilir juga Ketua Mui Kabupaten Tebu Bapak Kiai Haji Rifai Ahmad serta guru-guru para ustaz dan ustazah yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulung Bapak dari Koramil 416 Strip 07 Ribu Pujang yang diwakili lalu beberapa personil dari Polsek Ribu Pujang para tokoh agama tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tebu para santri baik itu RA MI, MTS dan MA yang pada pagi hari tadi sudah dilakukan wisuda dan khut milik Quran maka pada siang hari ini acara langsung dimulai yakni dengan acara pengajian akbar bersama Kiai Mahian Ahmad dari Grobogan Jawa Tengah informasi yang bisa kami sampaikan buat kalian-bukan semuanya tentu dalam setiap tahun setiap Pondok Pesantren memang menggelar apa yang dinamakan dengan haflah hafirus anak serta pengajian akbar tujuannya tentu kalau di sekolah umum ibaratnya adalah sebuah perpisahan dan ini semuanya sudah menjadi tradisi daripada Pondok Pesantren yang ada di wilayah ini itu saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kita semuanya silahkan diikuti dan ditonton Pak Bilaran Pak Hacin Abar bersama Kiai Haji Mahian Ahmad dari Grobogan Jawa Tengah itu saja selamat sore susah selalu negeri salam Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah itu tentu belum selesai dan nanti ketika melanjutkan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darul Ulu maka dia memohon meminta dengan sangat kepada para wang santri yang telah lulus Madrasah Sanawiyahnya untuk dapat melanjutkan Madrasah Aliyah Bapak-Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat yang saya muliakan dan selanjutnya Kodok Pesantren Darul Ulu ini merupakan Kodok Pesantren yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dan para ustad-ustadnya diberikan ke Sabah doyo dan beberapa hal yang menjadi pesan dari Bapak-Bapak 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 Aja Sanasti terkait dengan air sanah pada hari ini yang pertama agar seluruh siswa atau sepatu an agar dapat melanjutkan kepada jenjang kemudian yang sanawih harus menyebutkan alia dan yang merabutan dapat menyebutkan pada SD atau sanawih yang bereswan wonton Pondok Pesantren Darul Urum depati Pondok Pesantren Banjung Mas Tirton Ibu Banyu Kenconon Ibu Mas dan wonton setu garangan menopo menopo Alhamdul Alhamdulillah Malaik Ibu Bapak Malaik Senajan Pangkate Sangi Sore Kanjeng Nabi Mata Maman Bisni Allah Neng Bungu Maru Lai Mustafa Tengah lawsuits Mata Nabi Bungu Bungu Aca Apa Meneh kandeng Ir Bungu 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 Hai ngambil nama-ngambatan pak minggu bujang wajokan doang minggu ilir ya itu ini nge-ngambil nama minggu ilir apa-apa wantar wajokan doang minggu ilir ya mahan ya maksudnya nyawa kalau laneki maritene ku mu 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 Pak bu, iyi lulu, besok kesana anakmu, anakku, berkertibyum menongguni wong tuwani. Pak bu, iyi lulu, besok kesana anakmu, anakku, berkata, charles Chaitan, berkata, charles Chaitan, hitung 63 tahun, berkata, charles Chaitan,